taib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah taib kita lanjutkan kembali pembahasan ilmu imla kita kita masih di pembahasan kaedah-kaedah hamzah yang berada di awal kata lebih tepatnya hamzah al-qatar jadi sebagaimana kita sampaikan bahwasannya hamzah itu ada dua macam hamzah tul wasli dan hamzah tu al-qatai hamzah tul wasli sudah kita bahas di pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua taib dan pengertian dari hamzah tul kataai juga sudah kita ambil di pertemuan kemarin pertemuan yang ketiga maka sekarang kita akan bahas mawadih dari hamzah tu al-qatai mawadih artinya tempat-tempat kondisi-kondisi jadi kalau kita lagi belajar hamzah yang pertama kali kita harus tahu itu ya kapan kita pakai hamzah itu atau mawadihnya dimana gitu jadi di pembahasan hamzah wasli sudah pernah kita bahas mawadih hamzah wasli kapan saja harus pakai hamzah wasli maka kalau kita lagi bahas hamzah kata juga sama kapan harus pakai hamzah kata taib pembagian mawadih hamzah tul kata ini ya sama dengan pembagian pada hamzah tul wasli itu ada pada isim fi'il dan huruf kita mulai dari fi'il asma di isim maksudnya isim apa saja yang menggunakan hamzah kata jawabannya adalah fi'jami'il asma'i illa ma'taqod damatikruhu fi'hamzatul wasli pada semua isim kecuali yang sudah disebutkan di pembahasan hamzah wasal berarti lebih banyak hamzah kata daripada hamzah wasal kenapa? karena mayoritas isim itu menggunakan hamzah kata yang menggunakan hamzah wasal hanya sedikit sekali seperti mana yang sudah kita ambil di pembahasan hamzah wasal berarti selain yang disebutkan di pembahasan hamzah wasal ditulis dengan hamzah kata ketika kita mengatakan Ummahat ketika kita mengatakan Ibrahim kita mengatakan Ismail ketika kita mengatakan Islam kita mengatakan Ana itu semua pakai hamzah dan hamzahnya adalah hamzah kata kenapa? karena Ibrahim Ismail Ana dan seterusnya itu bukan termasuk yang sudah pernah kita bahas di hamzah Allah s.a.w baik kemudian fil-af'al fi'il fi'il apa saja yang menggunakan hamzah tul-qatai yang pertama adalah ma'fistulati al-ma'mus di fi'il ma'disulati fi'il ma'disulati yang diawali oleh hamzah itu dinamakan fi'il ma'mus ma'mus artinya berhamzah dari kata hamzah ma'mus contohnya kata akhulza akhulza ada hamzah di awal situ namanya ma'muzul fa' fi'il ma'disulati yang diawali dengan dengan huruf ham hamzah maka hamzah disini pakai hamzah kata jangan nulis akhulza nanti hamzahnya hamzah wassal enggak boleh ya karena dia ma'disulati taib kemudian ada azifah azifah bimana qorubah dana wa qorubah sebagaimana di ayat wa azifatil azifah bimana qorubats yawmul qorubah yawmul qiyamah atau qorubats al-qiyamah wa akala akhulza azifah akala akhulayakulu memakan ini semuanya menggunakan hamzah tulqata kenapa karena dia berbentuk madhi sulati mahmuz taib kemudian kapan lagi pakai hamzah tulqata di fi'il madhi ar-ruba'i kalau berbentuk fi'il madhi dan dia rubai contohnya abda hamzah abda bimana azhara hajro bimana ja'alahu yajri ahsana bimana aslaha taib jadi madhi rubai contohnya abda ini semuanya menggunakan hamzah tulqata jangan nanti tulis abda pakai hamzah wassalam akhrojah misalkan adekhola aslamah itu semua pakai hamzah hamzah kata taib kemudian ketiga fi'il jenis yang ketiga itu fi'il amr ar-ruba'i contohnya asri angkir akmil ini semua gunakan hamzah al-fatai bagaimana kalau amr sulasi amr sulasi itu ada di pembesar hamzah wassal berarti dia gunakan hamzah wassal ukhruj udhul isma itu gunakan hamzah wassal tapi kalau asri akhrij maka digunakan amr rubai maka nanti kalau kita katakan ukhruj lihat katanya apa khoroja sulasi berarti dia hamzah akhrij kutukun tapi bedanya adalah yang satu gunakan hamzah wassal satu gunakan hamzah hamzah kotak cara mengetahuinya adalah kembalikan ke bentuk matinya jumlahnya berapa sulasi kalau hamzah hamzah berubai masuk hamzah kotak seperti yang dibahas disini kemudian yang selanjutnya hamzah pada fiil mudarek itu demir ana untuk mengatakan aktubu usafiru ujahidu ini menggunakan hamzah hamzah teruk kotak aktubu tidak boleh pakai hamzah kotak hamzah wassal nanti kalau diulis aktubu dengan hamzah wassal dibacanya uktub filamar jadinya hamzah wassal pada filamar selasi jadinya usafir juga tidak boleh pakai hamzah wassal disitu tidak terbaca jadinya ujahid juga begitu hamzah itu hamzah yang ada pada awal fiil mudarek akhruju adekhulu anamu akhulu dan seterusnya itu namanya hamzah tu al mudara itu dia kondisi kondisi atau kapan saja kita menggunakan hamzah tul kotak di fiil madi sulasi dan rubainya sedak dan amar rubai jadi madi pada sulasi mahmus dan madi dan amar pada rubai juga pada fiil mudara film mudarek disini mudir rubai masih sulasi tetap sama hukum baik kemudian huruf huruf apa saja menggunakan hamzatul kotak ya kullul huruf hamzatul hamzatul kotak semua huruf itu huruf jarkah huruf ini huruf itu kan banyak jenis huruf dalam bahasa arab semua jenis huruf itu menggunakan hamzatot hamzatul ada alif alif at-tarif kecuali alif lam at-tarif dia menggunakan hamzah wasal sebagaimana kita bahas di pembahasan hamzah wasal dulu semua huruf itu ilah misalkan ilah idan itu semua menggunakan hamzah hamzah kotak baik itu dia akhir dari pembahasan kita hamzah wasal hamzah kotak jadi sekarang kita tahu sudah kapan harus menggunakan hamzah wasal dan kapan harus menggunakan hamzah kotak jangan sampai ketukar lagi kapan menggunakan hamzah wasal hamzah kotak karena sering sekali kita temukan kesalahan cetak dalam kitab kitab itu biasanya kesalahannya di bagian ini keliru dalam penempatan atau ketukar dalam menggunakan hamzah wasal serta hamzah kotak type sebagai penutup dari pembahasan hamzah wasal dan hamzah kotak ini kita akan berikan latihan untuk mengingat kembali kaedah yang sudah dipajari perintahnya disini adalah jelaskan yang mana hamzah wasal dan hamzah kotak pada hadis-hadis berikut ini yang pertama hadis kalau nabi sallallahu alaihi wasalam ihfadillaha yahfadzka jagalah Allah nisaya Allah akan menjagamu ihfadillaha tajidhu tujah haka jagalah Allah nisaya engkau akan dapat Allah berada di hadapan jika meminta mintalah kepada Allah jika minta pertolongan minta pertolongan kepada Allah dalam hadis bukan diskusi ihfadillaha yahfadzka ini pesan nabi kepada seorang sahabat jadi di dalam hadis ini ada hamzah wasal sama hamzah kotak begitu juga contoh di hadis selanjutnya nanti kita lihat mana saja yang adis selanjutnya hadis dari ibn ma'in an-nabi hurrah al-ruh wal-ruh kuala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'ar 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 sahib suri mundu wukki labihi mustaid dan nah wal arsh wakha fatan an yu'mar bish sahih di qobla an yartadda ilaihi tarafuh kakna ainaihi kau kabani tudiyyan ini malekat peniup sangka kalah malekat sahib sur ma'ar fah sahib sur malekat peniup trompet trompet sangka kalah tanda kiamat telah tiba dia tidak pernah meninggalkan trompet dia meletakkan mulutnya di depan trompet siap meniup mundu sejak dia ditugaskan untuk meniup trompet musta'id dan nahwal ars dan pandangan matanya mengarah ke arah ars musta'id dan bersiap-siap mengarah ke arah ars Allah subhanahu wa ta'ala jadi trompet dipegang mulut sudah menempel di ujung trompet dan matanya mengarah ke arsi Allah menunggu isyarat kenapa dia memegangnya sambil bersiap-siap seperti itu makhauf dan khawatir dia diperintahkan untuk meniup sangka kala dan dia terlambat beberapa detik atau terlambat memalingkan pantangannya dia gak melihat isyaratnya itu maksudnya di dalam dua hadith ini ada hamzah wasal dan hamzah kata yang pertama adalah ihfag ini hamzah wasal warna putih ini berarti hamzah wasal nanti warna merah itu hamzah kata lingkaran warna putih itu hamzah wasal ihfag disini hamzah wasal kenapa karena dia menggunakan fi'il amar sulat sulasi hafidh ya sulasi berarti dia gunakan hamzah wasal kemudian ini juga sama ihfag kemudian idah ada kata Allah juga disini ya ini juga termasuk hamzah wasal kemudian karena aliflam atarif disitu bukan termasuk ala smalashara tapi aliflam atarif iza ini gunakan hamzah kata kenapa karena dia adalah huruf semua huruf itu gunakan hamzah kata kecuali aliflam kemudian fas alillah ini dari kata is'al itu tambahan is'al fi'il amar sulasi dia gunakan hamzah wasal Allah disitu dia menggunakan hamzah wasal juga karena aliflam atarif iza juga hamzah kata karena dia huruf is'ta'anta hamzah wasal karena dia fi'il madi dari fi'il madi sudah khumah khumasi is'ta'an is'ta'ana ya is'ta'ana yasta'inu berarti dia sudah si ya is'ta'ana yasta'inu madi sudah si disitu menggunakan hamzah wasal fasta'in ini juga fi'il amar fi'il amar dari sudasi itu menggunakan hamzah wasal kemudian di hadis selanjutnya as'ur disitu gunakan hamzah wasal aliflam kemudian al-ars juga aliflam an disitu hamzah kata karena an ini huruf as'ayha hamzah wasal lagi karena aliflam an hamzah kata karena huruf ilaih juga hamzah kata karena dia huruf itu dia ke'anna juga ini hamzah kata ab'i hamzah kata ibn ma'in ini hamzah hamzah wasal karena ibn ini termasuk dari al-asma al-asyarah silahkan nanti dilatih kembali dibaca-baca kembali kita cuban sampai disini insyaAllah kita akan masuk di pertemuan selanjutnya nanti kaedah-kaedah pada hamzah mutawas tentunya pembahasan hamzah ini sebenarnya lebih luas dari apa yang kita bahas disini disini kita hanya berusaha untuk mengambil poin-poin yang paling penting saja taib naqtati bihada wassalallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sallam wa akhru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin terima kasih